Kita ke Ibu Kota, pemirsa fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI, DPRD-DKI, tengah melobi sejumlah fraksi terkait rencana interpelasi Gubernur DKI soal banjir Jakarta. Namun mayoritas fraksi di DPRD-DKI memilih tidak mendukung rencana hak interpelasi yang diajukan PSI. Meski banjir yang sempat menggerangi wilayah Ibu Kota sudah surut, namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tampaknya belum bisa bernafas lega. Pasalnya fraksi Partai Solidaritas Indonesia, DPRD-DKI, berencana akan mengajukan hak interpelasi yang terkait banjir Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Untayana, menilai selama 3,5 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak terlihat perubahan terkait persoalan penanganan banjir di Ibu Kota. Hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, program normalisasi dan naturalisasi sungai yang tidak berjalan. Setidaknya sangat sulit untuk mengidentifikasi sungai mana di Jakarta yang sudah bertambah lebar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mengendalikan banjir. Gubernur DKI memimpin langsung pengendalian banjir. Jumlah RW tergenang berkurang, jumlah pengungsi berkurang, lokasi pengungsi berkurang, jumlah lamanya genangan banjir juga berkurang. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Interpelasi itu harus juga digunakan sesuai dengan situasi kondisi dan proporsional. Sekalipun diatur minimal 15 orang lebih dari supraksi, namun hak interpelasi itu harus pada tempatnya. Kalau banjir yang menjadi alasan interpelasi, justru banjir DKI Jakarta, satu-satunya provinsi yang dalam waktu tidak lebih dari satu hari bisa selesai. Yang mau diinterpelasi apa? Awal banjir. Iya. Banjir itu yang Anda mau lihat apanya? Hasilnya dong mesti dilihat, ujungnya mesti dilihat. Dari seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, kan setiap tahun dianggapkan. Itu goalnya apa? Goalnya adalah daerah terdampak harus lebih sedikit semakin tahun. Nah ini terbukti. Di tahun 2021, daerah terdampaknya jauh lebih sedikit berbanding tahun sebelumnya. Banjir yang mengenangi Jakarta pada 21 Februari 2021 menyebabkan 1.332 jiwa dari 384 kepala keluarga. Sebanyak lima orang meninggal dunia akibat banjir dan 49 RT terdampak banjir dari 30.470 RT di DKI Jakarta. Tim Liputan Ainis melaporkan.